Tim favorit gue nih bro NC, sesuai sama namanya, gak pernah loyo. Tim Ojo Loyo meringkus bandar narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,2 kg. Mantap tim Ojo Loyo, lanjutkan terus perjuangan, boom! Ijin senior, ijin rekan-rekan, hari ini kita ada target, itu posisi sekarang. Berawal dari hasil penangkapan. HW, seorang pengedar narkoba dengan barang bukti sabu seberat 21 gram. Tim Ojo Loyo Satres Narkoba Polres Kampar Riau terus lakukan pengembangan. Minimal tiga orang di bawah, bawahnya. Jumlah hari ini tadi, S.I. masuk, dia lagi begitu di situ. Ke Polres Kampar, AKBP Didik Priyo Sambodo. Memerintahkan tim Ojo Loyo untuk mengejar sang bandar yang telah terdeteksi keberadaan. Sang bandar diketahui berada di wilayah Pekanbaru. Akhirnya, tim Ojo Loyo berkoordinasi dengan DITRES Narkoba Pol Daryal untuk melakukan pengejaran pemasok narkoba ke Tersangka HW. Setelah seminggu, tim gabungan lakukan pengintaian. Akhirnya, persembunyian pelaku tercium petugas. Pelagu jadikan sebuah rumah di Jalan Gulim, Kejamatan Tirtasia, Kota Pekanbaru untuk menyimpan barang haram. Melalui tersangka HW, petugas memancing Ramadan agar keluar dengan alasan membeli narkoba. Kota Pekanbaru Dari interogasi lapangan, tersangka mengaku menyimpan barang haram lainnya di sebuah kamarkos di Kecamatan Rumbai. Tak mau buang waktu, tim langsung menuju kamarkos untuk melakukan penggeledahan. Terima kasih. Oh iya, mantap kau ya Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa bertanya? Mana pok ini semua? Dah ada itu Pak? Mana? Itu tu tu sudah jauh ya Ya buka buka Pertanya ni? Ya Pak, buka lah Pak Masih bungkusan utuh atau gimana? Enggak, enggak, enggak Sudah berapa juga? Sudah kok patah ya? Sudah ada Sudah berapa banyak kok patah? Sudah berapa banyak kok patah ini? Baru dua Baru dua apa? Dua kantong? Iya Ini 900, itu kok bang, itu posolo bang Benar saja, hasil penggeledahan tim gabungan menemukan narkoba jenis sabu Dengan berat 1 kilogram lebih Eh, sorry Ini ada, ini kertas-kertasnya ya? Iya, Pak Ya? Iya Tidak ada, Pak Itu baju, apa-apa Sudah ada lagi nih? Tidak ada, Pak Cuma ini ada bang Ya Sudah dipinta, nanti nomor TRT ya Iya, nanti pasti bawa Tidak berarti ya Itu kotak ini aja, Pak Itu kotak dem, bro Tersangka mengaku memperoleh barang haram dari bandar besar lainnya di Pekanbaru Modus transaksi dalam memperoleh barang haram ini tersangka tidak pernah bertemu langsung Mereka hanya menjanjikan di satu tempat Dan meletakkan narkoba di lokasi yang telah ditentukan Oh, pernah ketemu sama orang yang? Tidak 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 tahu Komunikasi lewat apa? Dari HP Dari HP Satu tahun lebih Berapa untungnya selama satu tahun ini? Kalau untung itu terlalu besar Berapa dikasihnya? Satu kilo Terlalu itu dapat Rp8.000 Yang ketakep ini, satu kilo Sebelumnya sudah pernah kamu nembar satu kilo juga? Belum, Pak Kalau kali ini? Iya, Pak Terus? Ketakep Ya Gitu, yang akan ketakep? Iya, Pak Ketika ini berawal dari pengungkapan Sanggara Goba Kejumlah 21 gram Yang kita kembangkan Kita tangkap pada senama AWI BIM Gabungan Besok Molda Sudit 1 Dan Besok Mores Berhasil Mengamankan Saudara Muhammad Anwar Ramadhan Alias Air Berserta Barang Bukti Satu paket Dan diduga Narkotika Sabu Ditutupan Fiktif Benih Dan memasukannya Kedalam Kukusan Tetari Setelah diintegrasi Muhammad Anwar Ramadhan Mengakui Masih ada Menyimpan Narkotika Di kos-kosan Jalan berjuangan Rumpai Di kos-kosan Tersebut Dampingi oleh Perangkat Artis Tempat Ditemukan Satu buah Atas jindik Warna hijau Untuk Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Tersangka Dicerat Undang-Undang Narkotika Dengan Ancaman Hukuman Maksimal Penjara Seumur Hidup Atau Mati Tersangka